Halo teman semuanya, balik lagi semuanya di channel Antinya Code Club oke jadi pada video kali ini kita akan ngebahas dari coin phantom ya atau FTM oke jadi FTM tuh hari ini udah minus 11% ya cukup dalam sih dan ada di harga 19.000 rupiah ya jadi kita akan mencari tahu nih dari FTM apakah terdapat buying opportunity, apakah terdapat peluang bagi kita untuk masuk ya di market FTM ini, oke jadi kita akan menganalisis semua di video ini guys ya jadi yang pertama kita akan masuk ke analisa teknikal terlebih dahulu ya, sebelum kita bahas fundamentalnya, oh ini adalah channel FTM di Indodax masih pendek sih, jadi gue prefer lebih memakai candlestick yang ada di Binance ya, karena disini udah tercatat listing sejak 2020 ya di FTM, di Indodax itu baru listing bulan Juni jadi candlenya masih pendek ya, oke seperti yang kita lihat disini guys ya FTM ini kalau dari harga terendahnya di bulan Juli itu udah naik sebesar 1000% ya 1000% ke harga all time high di 1,93 dollar itu ada di 26.000 ya oh ya betul, 26.000 ya jadi dari FTM ini memang sedang ada di harga tertingginya yang mana ini bisa menjadi warning bagi kita bahwa wajib berhati-hati ketika membeli coin all time high ini udah gue pernah jelasin di video sebelumnya ya kalau kalian nonton ya oh ya disini masih ada serangkumannya ya disini coin ATH keunggulannya itu coin tersebut bagus sentiment market positif terdapat holder jangka panjang kekurangan, banyak yang take profit terabat dibanting sehingga downtrend ya yang harus diperhatikan yaitu entry on breakout stop loss dan kalau anda investor jangka panjang ya gak pakai stop loss pun oke aja ya disini nah ini rangkuman aja kita bahas singkat aja ya dari materi sebelumnya dan kita akan fokus ke FTM nya aja ya guys ya nah untuk sekarang ya bisa kalian lihat harganya memang terkoreksi cukup dalam ya dari harga ATH itu udah minus 30% ya dan menurut gue ini merupakan hal yang wajar gitu untuk coin yang udah naik sebesar ribuan persen ya karena kalian bayangin aja disini kalian lihat volumenya untuk orang yang beli sebelum tanggal 7 September itu sangat tinggi guys ya artinya banyak sekali orang yang punya coin FTM pas harga lagi murah-murahnya ya jadi siapa sih yang gak tertarik buat ngejual gitu ya apalagi udah terjadi koreksi seperti ini banyak yang was-was gitu loh holders-holders ya aduh ini jual gak? jual gak sih? daripada gue boncos? gak jual? mending gue jual aja masih profit mumpung masih profit gitu ya daripada harga yang balik lagi nah itu juga yang dipikirkan oleh para holders saat ini ya jadi bukan kita yang mau masuk aja nih was-was yang udah jadi udah beli di harga rendah pun juga was-was gitu loh dan kalau kita lihat support ya static support dari FTM ini ada di 0,94 dollar ya itu di sekitaran 14 ribu ya 14 ribu rupiah kalau kita ukur lagi guys ya ini tuh ada potensi risiko sebesar 28% ya cukup dalam tapi sekali lagi memang itu hal yang wajar jika ada di coin yang lagi all time high atau lagi ada di harga tertingginya gitu ya nah untuk sekarang posisi saat ini gue belum melihat adanya buyers yang masuk ya jadi posisi seller bisa kalian lihat disini masih sangat kuat ya posisi penjual masih sangat lebih unggul dibandingkan pembeli yang artinya harga masih terdorong terkoreksi di dalamnya ini pun sejalan dengan pergerakan BTC yang terkoreksi hari ini ya nah dua candle merah hari ini menunjukkan adanya banyak sekali yang ngejual dari FTM ya nah tapi ini pun gak apa namanya bukan menjadi suatu pertanda bahwa FTM ini udah beris ya dan ini merupakan suatu koreksi yang sehat gitu loh nah ini pun sejalan ya dengan argumen gue tadi bahwa kalau kita ukur lagi 50% itu pas berada di titik supportnya ini ya yang ada di 14 ribu ya nah jadi buat kalian yang mau ngebeli dari coin FTM ya saran gue jangan beli dulu karena memang disini banyak yang jualan gitu loh ya masih lagi pada pesta nih yang lagi ngehold lagi pada take profit ya saran gue tunggu dulu sampai mereka meredah tunggu dulu sampai pembeli udah masuk ya karena di moving average 50 pun udah ketembus ya di candle 4 jam dan gue rasa ini akan menyusul di candle daily untuk menyentuh moving average 50 nya dan apabila nanti udah terjadi tanda-tanda bayar sudah masuk ya institusi udah akumulasi akan gue infokan juga di grup telegram ya kalian bisa join di link deskripsi di bawah ya disitu kita akan sering-sering diskusi bahas-bahas market crypto ke depannya gitu ya nah oke itu pembahasan teknikal kita mengenai coin FTM ya lanjut kita masuk ke pembahasan fundamental dari FTM itu sendiri ya jadi coin FTM ini coin apa sih ya jadi gue simpulin aja ya karena disini daripada kalian bingung ya gue baca-baca artikel aja mending gue simpulin ya jadi FTM itu adalah platform smart contract ya kalau teman-teman tahu coin Solana Cardano nah itu kurang lebih mirip-mirip lah seperti mereka itu karena di platform smart contract itu kita bisa mempunyai ekosistem yang luas ya kita bisa bikin NFT sistem gitu itu bisa digunakan oleh orang lain bisa membuat aplikasi dan ekosistem baru ya karena di smart contract itu kita bisa memproses transaksi yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat contoh aja disini dari FTM ya bahwa FTM itu bisa memproses 300 ribu transaksi per detik yang mana itu sangat bagus sekali ya sangat wow sekali ya kemajuan dari sistem blockchain FTM ini contohnya Solana ya Solana ini tuh salah satu coin smart contract ya yang mana itu rally sangat tinggi sekali ya terbangnya itu sampai hampir menyentuh 1000% ya sama seperti Cardano Cardano yang udah terbang-terbangan ya yang mana mereka bertiga ini Solana, FTM, dan Cardano itu menyebut diri mereka itu sebagai pesaingnya Ethereum ya pesaing kotnya Ethereum karena sebagaimana yang kita tahu Ethereum itu adalah platform smart contract pertama gitu ya yang mana itu sebagai pelopor dari pengembang-pengembang smart contract ya jadi Ethereum itulah sendiri yang merupakan awal dari smart contract ya untuk potensi smart contractnya sendiri tentunya masih besar ya tentunya masih besar apalagi untuk menggait minat investor disini masing-masing developer juga masih bersaing ya untuk menciptakan suatu platform yang terbaik ya jadi menurut misalkan dari kalian yang tanya bang dari FTM bagus apa enggak nih ya menurut gue bagus ya untuk jangka panjang sih masih bisa untuk diinvestasikan ke FTM ini tapi untuk beli di harga sekarang enggak ya tetapi kalau kalian berharap akan mendapatkan keuntungan ribuan, puluhan ribu persen mungkin menurut gue kalian akan kecewa ya karena kenaikannya ke depan mungkin enggak akan setinggi apa yang terjadi udah beberapa bulan kemarin ya karena memang harganya udah sangat tinggi orang-orang mulai bersentimen marketnya udah tinggi dari FTM ini ya mungkin perlu waktu konsolidasi atau sideways yang cukup lama ya untuk bisa harganya ngerally ribuan persen lagi oke jadi itu opini singkat dari gue mengenai FTM guys ya kalau kalian ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke guys see you in next video selamat menikmati